Hai Hai jadi rencana aku showroom itu hanya untuk memperlihatkan apa saja yang sudah aku beli hari ini saya masih di Korea aku masih di Korea boros ya betul sekali malam adik-adik hari ini sekarang Captain ingin mau unboxing barang-barang yang sudah dibeli ya betul-betul disini tuh udah jam sama satu jadi aku ngomongnya pelan-pelan Hai sangat amat pelan-pelan Hai gimana lebarannya apa ya serius sih seru banget biasa aja serius saya udah makan udah aku sudah makan kamu di Korea atau Cina aku di korea hai 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 oke gimana kalau sekarang kita mau eh tapi sebelumnya aku mau menunjukkan kuku aku yang sudah emm tidak karuani jadi itu kan aku pasang fake nails gitu kan terus di sebelah kiri tuh masih rapi banget semuanya masih utuh gitu loh Hai terus sedangkan ada sebelah kanan itu udah cuma bertahannya satu doang yang kelingking jadi yang jempol sampai jari manis ini dia udah nggak ada no jadi cuman kelingking doang tapi copotnya tuh kayak aku tuh nggak ngerasain jadi biasanya pas aku lagi lepas sarung tangan itu tuh biasanya udah copot atau nggak pas aku mandi itu kan kena air terus kan jadi pas aku mandi tuh dia udah copot jadi aku tinggal bohong doang tapi masalahnya kan ini kayak kuku-kuku palsu kan jadi aku extension kan terus pas itu kayak merekatnya tuh merekat banget kayak lemnya tuh merekat banget gitu loh jadi kalau di lepasin sendiri dilepasin manual itu emang sakit tapi mau nggak mau pasti lepasin manual sih tapi bisa juga kalau misalkan datang ke tempat ya tempat sananya itu bisa cuman kayaknya aku nggak bakal sih saya pas aku mau pulang dari Korea ini aku harusnya udah masuk sekolah tapi aku izin maaf ya bapak ibu sekalian maaf ya muka aku sudah seperti mau tidur emang mau tidur sih sih udah jam sangat satu guys disini tuh gimana kalau sekarang kita unboxing terima kasih diskonya Kak Wihel Kak Wihel Kak Wihel Gavin terima kasih jadi sebenernya ada mereknya sih maksudnya kayak merek top bagnya tapi kayak gini nggak kena tekan kan karena jadi tinggal di Korea iya jadi aku akan selamanya tinggal di Korea pengumuman ya atau pengumuman untuk semuanya emm aku akan stay di korea tuh sekitaran sebenernya sih aku pengennya sekitaran setahun dulu ya terima kasih diskonya Kak Samuel oke sekitar satu tahun dulu tapi pasti aku udah ngerasa nyaman sih untuk satu tahun itu nanti setelah itu baru aku eh selamanya guys sorry ya aku lekaman emah banget jadi gini guys aku mau nge-spill barang-barang yang udah aku beli ini udah kita buka aja deh nih eh pertama adalah yang aku beli itu ini ini tuh emm serum rambut sebenarnya aku nggak tahu ya kenapa pas aku ngeliat ini tuh kayak soalnya di tempat packagingnya gitu kayak nomor satu in Korea gitu jadi kan aku kayak wah kayaknya ini bagus banget terus aku baru hari ini nyobanya baru tadi banget pas mandi kayak bahasa aku kan abis mandi tuh terus itu aku pakai serum ini kan ih bagus sih cuman aku belum tahu efek kedepannya gimana cocok apa enggak tapi ini perfect serum ini satu karena sebenarnya kayak tipe rambut aku tuh bagus ya maksudnya emang teksturnya bagus tapi susah di styling gitu nggak agak susah karena dia tuh banyak baby hairnya pokoknya ada aja yang kayak nge-ganzel nge-jungle nge-ganzel nge-ganzel gitu guys terus kedua aku beli ini ini tuh emm eye cream jadi kan mata pandaku emang agak 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 parah jadi aku mau beli eye cream disini dan ini aku juga belum tahu reviewnya jadi pas aku datang ke tempatnya itu aku cuma nanya doang ke pelayannya aku nanya tempatnya eye cream disini ada dimana jadi kayak eye cream disini ada dimana aja gitu kan terus aku aku nanya ternyata tempat stok untuk eye cream juga sedikit jadi itu maksudnya pilihan aku untuk memilih itu jaga sedikit jadi aku nggak begitu kebingungan gitu loh terus aku ngeliatkan nah aku pilih lagi yang nomor 1 di korea gitu jadi kayak pokoknya ada tulisan number one in korea udah langsung aku beli gitu mah nih ada nomor satunya satu di korea kita pakai gitu lah jadi ini tuh untuk eye cream kita buka dulu aja saya belum aku buka jadi isinya adalah isinya tuh ya ini eye cream tapi ada size-nya cuman cuman beda size doang ini yang kecil ini yang besar terus dikasih kapas juga itu guys pokoknya itu eye creamnya pokoknya aku tuh aku tuh dari kemarin kemarin aku pengen banget beli pengen banget beli eye cream tapi aku tuh nggak tahu kalau di indo eye cream yang bagus apa jadi kan korea tuh terkenal dengan skin care nya kan jadi iya hehehe jadi aku mempercayakan korea lah gitu teman-teman ini aku mau pakai oke jadi setelah ini adalah aku beli ini guys i go aku beli ini kalian tahu nggak sih yang kayak face roller gitu yang dulu tuh sempat ngetrend cuman aku kayak nggak tertarik untuk beli kan tapi sekarang aku tertarik karena bingung mau beli anjap lagi jadi aku belanja ini aja terima kasih corumnya kak kak geng cantik amat nih syong terima kasih buat jalan eket sebenarnya bisa dibilang iya sih cuman mohon maaf ya jalan saya kan sudah terbentuk aku juga nggak tahu sebenarnya keguna ambil ini itu apa tapi menarik aja sih jadi karena warnanya juga lucu gitu loh pink-pink gitu terus ada kayak ya gini lah guys bagus guys sepi untuk warna ya untuk kemasannya juga oke banget kayak gini kalian tahu nggak sih yang bentuknya kayak gimana sih gimana sih pokoknya ada juga yang buat kayak gini buat gitu gitu tapi aku nggak suka aku lebih suka yang kayak gini biar makin mantap jalan betul sekali kamu betul sekali ya terima kasih untuk gift-giftnya yang icak banget nanti nanti kalau semisalkan apa iya lo kan pengen apa tuh ada jatuh tapi ini tuh apa ya barangnya agak berat sih berat banget justru aduh aku sebenernya pengen ngalas pilnya itu kayak aku udah di Indo tapi aku udah nggak tahan aku pengen shownya secepatnya terima kasih untuk diskonya Kak Marlo nih kita next ya ke barang selanjutnya Rara udah mandi udah aku membeli ini warna pink juga cleansing balm gitu guys nih sebenernya aku masih ada sih misal water sama cleansing balm tapi aku tertarik aja karena katanya si Kelly tuh ini bagus jadi katanya beli aja ya udah aku belikan nih tujuh banget ya pink-pink gitu ya cleansing balm ya biasa aja sih guys belum aku pakai katanya sih bagus katanya sih bagus kata Kelly boros banget ini belum ini baru pertengahan guys belum sampai akhir kita nggak tahu belinya seberapa banyak soalnya katanya yalah mumpun di korea kan oke ini ngolet balik hehehe ~~~ tektor hai maaf ya tadi gila-gila hp aku ngolet aku tidak tahu bahkan nih jadi aku beli lagi ini apa namanya pertama yang mau aku spill adalah ini sih itu semacam lipgloss tapi dia bening jadi kayak kalau misalkan kita udah pakai lipstick nih tinggal mengglossikan bibir kita aja ini sebenernya aku enggak tertarik juga untuk beli ini sumpah aku lebih tertarik mobilitin atau ya lipstick-lipstickan gila Makasih diskonya kanjar tapi kayak aku melihat ini tuh pas aku mau nyoba jadi testernya tuh udah habis tapi aku udah tahu sih masih teksturnya kayak gimana itu berarti artinya orang tertarik untuk membeli dong ya kan jadi aku beli ini ini kayak cuman cuman semacam lipgloss gitulah bening terus yang kedua aku membeli highlighter ini lucu banget ya guys warnanya warnanya kayak keemas-emasan gitu terus kici banget kici nih ini aku emang mau beli dia aku tuh aku tuh bukan tipe orang yang kalau mau beli sesuatu harus lihat review dulu aku bukan gitu terima kasih kalau jadi kalau misalkan aku tertarik nih pas aku datang ke tokonya ya aku beli itu kalau misalkan nge-nya aku enggak beli jadi aku bukan tipe yang mencari review di sosmed gitulah aku bukan kayak gitu terima kasih diskonya kasa uki nih pokoknya lucu banget nih terus aku beli ini terakhir ini adalah eyeshadow ini adalah eyeshadow kalau nggak salah yang paling mahal tuh ini deh yang aku beli hari ini ya aku sampai sebelah tadi nggak mau beli karena aku mikir nggak begitu penting tapi karena lagi dan lagi warnanya bagus kalau nggak ini ini sih aku lupa pokoknya di antara satunya tuh adik ini mahal banget sampai aku enak ngeliat harganya tapi kayak kayak karena saya mau karena emang gimana ya namanya cewek kalau cewek tuh nggak perlu butuh banget gitu loh kayak yang penting kita nggak wah kita suka nih kayaknya bakal berguna di kedepannya gitu jadi kita beli aja dulu untuk prepare untuk di masa depan dan kalau semisalkan emang gak perlu ya kasihlah ke orang atau enggak simpenlah gitu lah pokoknya terima kasih diskonya kanjar gitu guys itu namanya cewek jadi wajar-wajar aja kalau cewek itu begitu tapi kalau coba kan pemikirnya beda ya kalau jalan yang kayak emang bener-bener harus butuh dulu baru beli setelah aku gitu aku kayak gitu banget cuma terus guys aku beli ini aku beli apa bilangnya ya dia bisa dibilang sendal tapi bisa dibilang sepatu enggak tapi lebih kesendal sih yang lagi ngetrend itu loh sekarang yang depan ngecek aku beli itu kan sebelah nggak suka juga kalian tahu nggak apa tapi apa tau nggak yang aku omongin kide kayak sendal di mana C depannya C nah itu udah ngebut tuh bener banget bener banget tapi aku tuh sebenernya enggak mau beli itu awalnya cuman si Kelly itu dia mau kan emang dia udah dari dulu enggak dari dulu juga sih misalnya dia juga udah pengen nyata buat beli kalau aku sih enggak terima kasih diskonya kalau terus kata papaku kau mau enggak beli aku bilang enggak ada yang enggak tertarik gitu kan saya aku emang enggak suka pakai senang-senang kayak gitu loh aku kalau misalkan pergi ya pakai sepatu gitu kan terus papaku bilang gini udah kamu beli aja kan itu kalau misalnya sepatu itu dia suka ada perintilannya gitu guys yang kayak buat hiasan-hiasan gitu kan dan aku tuh juga nggak suka gitu aku tuh nggak suka banget kalau disempatkan satu barang dihias-hias dihias-hias pakai banyak Hai hiasan aku tuh nggak suka jadi aku lebih suka yang polos-polos doang kayak misalkan casing aku casingnya Cici ku tuh alay-alay maksudnya kayak lebay gitu maksudlah kalau maksudlah kalau kakak aku tuh mau suka yang dihiasan maksudnya maksudnya kalau kakak aku tuh mau suka yang dihiasan mobil terus gua gua maaf jadi kalau aku tuh lebih suka yang polos jadi emangnya apaan sih casing aku aja casing aku emang casing kamu juga polosan aku terus kamu alay bentukannya siap sempak gitu guys pokoknya dia maksudnya kalau kakak aku tuh emang suka yang dihias-hias gitu loh kayak sendal itu kan dia suka ngehas-hias sampai dia tuh beli banyak perintilannya guys aku tuh aku udah bilang ke papaku kan aku nggak mau soalnya emang nggak suka dihias-hias gitu loh terus kata papaku pilih aja dua ya udah akhir aku pilih kan aku tanya bagus nggak nggak ganti yang lain gimana sih kan itu selera saya tapi tetep aku papaku tetep bolin sih akhirnya kayak dia belah nambah-nambahin gitu eh kamu bilang gini aja ya udah ambil aja terkasih Kak Ken diskonya gitu pokoknya guys terus aku beli itu kan aku beli juga apa namanya terima kasih diskonya kan aku tuh beli baju di satu toko gitu kayak aku tuh udah pengen banget dari dulu-dulu punya baju yang tipenya kayak gitu tapi aku selalu nggak ada waktu untuk ke tempat itu terima kasih diskonya Kak Ken terima kasih gitu aku tuh selalu nggak punya waktu untuk ke tempat-tempat ya weekend weekend aku teateran sekolah eh kalau weekday aku sekolah gitu jadi kayak waktu untuk pergi ke tempat seperti itu hanyalah liburan gitu lah makanya jadi kemarin aku ketemu ke toko itu terus aku beli deh aku senang banget karena aku bisa membeli baju yang tipe seperti itu akhirnya pokoknya aku tuh paling suka baju-baju yang kayak outer gitu jadi aku eh emang tipe outfit-nya tuh gitu jadi ada outer outer kebanyakan outer gitu loh guys terus aku beli apa lagi ya aku sampai lupa loh aku terus aku juga beli oleh-oleh buat temen sekolah temen ciketi kalian gimana sih ke kalian makanya juga beli oleh-oleh aku juga beli makanan buat sendiri disini tuh ada hand cream guys aku juga beli ini Aduh banyak-banyak banget terus aku sebenarnya pengen beli sepatu sih tapi aku enggak tahu dibolehin apa enggak saya kata papa aku sepatunya juga banyak kalau terlalu banyak nanti enggak dipakai yang ada tapi sepatu yang aku pengen tahu belum punya jadi aku harus begitu tapi enggak tahu apa-apa aku boleh apa enggak karena tergantung dia pasti ujung-ujungnya dibeliin enggak dibeliin sih nggak langsung dibeliin sih pasti bakal nawarin dulu gitu loh jadi enggak mau beli ini kalau lewat ya kalau nggak lewat ya udah di lupakan Hai apa yang aku ceritain ya hal-hal lucu Oh jadi gini guys kan banyak yang penasaran ya aku sebenarnya di Cina apa di Korea sebenarnya itu aku itu dari Indonesia aku transit dulu ke Cina kemarin jadi nggak bisa langsung ke Korea kan aku transit di Cina saat satu malam jadi pas di Cina itu pas aku nyampe bandara nyampe hotel di Cina itu aku langsung pergi makan semacam tempat-tempat street food sih sebenarnya tapi enggak juga sih sebenarnya pakai tempat-tempat yang rame gitu lah yang orang-orang tuh biasa kunjungi disitu semalam aku di Cina terus besoknya aku langsung ke Korea aku flight lagi ke Korea gitu loh aku ke Korea selama jadi itu dari Indonesia ke Cina flightnya enam jam kalau dari Cina ke Korea flightnya tiga jam apa empat jam empat tiga empat jam gitu aku lupa guys sebab aku aku lupa soalnya selama di pesawat aku tidur terus jadi aku enggak tahu berapa jam-berapa jam yang pastinya tuh jam-jamnya tuh jam berapa yang pasti gitu loh terus nanti kan aku di korea nih selamanya tapi guys pas aku mau ngasih tau ke kalian jadi aku sebenarnya sebenarnya pas sebelum aku jalan-jalan ke korea badan aku bukan badan lebih kekaya kepala aku tuh gampang cepet pusing gitu loh kayak kemana-mana set kalau misalnya di tempat yang sempit kita bisa pusing coba jadi suka pusing aja gitu loh kepala aku padahal aku udah sering banget minum obat atau enggak karena suka demam-demam tiba-tiba guys entah ya aku mungkin salah makan atau aku terlalu banyak minum es atau gimana aku juga nggak paham tapi aku tuh gampang demam sama gampang cepet pusing waktu sebelum ke korea nah pas aku di korea ya pas aku di Cina itu kan aku naik kendaraan umum kan itu tuh orangnya tuh bong mobil tuh ugal-ugalan nggak ugal-ugalan sih dia lebih kekaya nggak ngerti dia nggak paham tapi bikin aku pusing banget bikin aku mabok Hai sama maku juga mamaku juga mau boksih karena kayak parah separa itu guys tolong ya ikutin kata-kata aku adik-adik sekalian aku setiap kenalan deg-degan kayak aku juga setiap kenalan deg-degan even kayak aku udah pernah aku udah sering lihat dia tapi kalau kenalan tuh aku juga deg-degan aku untuk ngomong dan aku juga deg-degan karena pasti kan canggung banget ya pas awal-awal gitu ya aku juga deg-degan tau kayak nama kamu siapa nama kamu siapa nama kamu siapa deg-degan tau tapi iya tau cara biar enggak malu kenalan biar enggak malu ya kalau misalkan dari kepribadian kamu aja kamu pemalu emang agak susah sih sebenarnya aku aku sebenarnya pemalu tapi aku melawan rasa malu itu untuk aku kenal sama orang setelah kesepian karena masuk akal aku kesepian jujur karena saya tuh orangnya banyak ngomong banget sebenarnya ah keep suka tempat apa pas disana aku suka tempat kayak street food gitu aku suka banget jadi aku bisa makan makan banyak disana saat tempat-tempat kosmetik itu aku suka banget karena disini tuh di Korea tuh banyak banget tempat kosmetik skin care segala macam lah jadi aku suka banget terus guys karena tau nggak sih selama aku di Korea dari kemarin tuh nol derajat terus kalau nggak nol derajat pasti minus atau nggak dibawah lima apa di atas lima sih bilangnya pokoknya satu sampai lima derajat lah terimakasih diskonya kacidat kacidat itu pokoknya eh dingin banget kan mungkin kayak kalian kayak eh eh dingin banget sama aku nggak aku nggak mau tuh bener-bener dingin banget lebih seneng ngajak ngobrol apa diajak ngobrol sebenernya aku suka sih dua-duanya kalau aku diajak ngobrol juga aku welcome kalau semisakan dia nggak ajak ngobrol duluan aku juga bisa untuk ngajak ngobrol duluan gitu jadi aku bisa dua-duanya tapi ya aku bersyukur banget sih semenjak ada gigit itu aku aku jadi tahu gitu loh cara untuk kenalan ke orang baru tuh gimana gitu dan aku sangat amat berani sekarang untuk ngomong ke umum gitulah yang ngomong ke siapa aja aku udah berani gitu ketemu aja kita nggak aja kita nggak di sana nggak saya nggak ke tempat-tempat yang kayak SM entertainment YG YP itu nggak hai 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 rabe to basket sama Rezi Hai siapa takut disana berapa derajat biasanya kalo udah jam 1 setengah 2 gini biasanya tuh sampe minus minus 1 atau minus 2 gitu tapi untungnya kan aku udah dalam rumah ya jadi tidak merasakan kedinginan itu karena disini anget banget ini gak ada asli sama sekali guys jadi bener-bener ini udah anget banget hai Ari ngeribet ngeri pertama kali kenalan sama pas masuk JKT sama siapa aku pertama kali kenalan itu sama ada dulu pas aku audisi tapi dia tidak masuk waktu itu kalian pasti kenal harusnya kalian kenal sih namanya Alda itu pertama kali aku kenalan sama dia karena nomor apa namanya nomor audisi kita tuh sebelahan deketan dia juga nomor aku lupa nomornya tapi pokoknya kita deketan yang kenalan dengan siapa ya aku juga lupa kalo awalnya itu makan topoki gak ada yang makan dong terus aja aku makan disana jam berapa kayak di sana dua ya atau mau jam dua gitu kapalmu gimana kayak aman itu bagus ditanya gampang itu mah berlayarnya sepertinya setelah aku aku tuh baru enggak banget guys aku tuh rata-rata kalo foto itu pasti di samping mandira gak tau kenapa ya aku juga gak heran tapi kayak kita gak merencanakan itu tapi kayak wah tau gak sih guys yang pas di rkj terima kasih diskonnya kaken bangga gue kenal sama isa tau semuanya tentang isa nih jadi waktu itu pas di mana rkj unit sama rkj kan aku pernah tuh sama mandira plus terakhisan itu tuh aku yang minta tapi aku mintanya emang karena kita gen 10 bisa satu unit gitu loh aku tuh minta kak mau minta dong rkj bareng kak indira sama kak manda gitu kan udah tuh minta eh dikabulin yaudah akhirnya deh mandirnya bersama raisa tapi dulu aku manggilnya mandara ya itu aku juga bener-bener keceplosan kayak kenapa sih aku manggilnya memanggil kak manda tapi kepadanya kak indira jadi mandara mandira jay 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 ada mandira ya saya gembira kece banget siap melayarkan kapal ini kisi-kisi dapet temen kayak dapet dapet temen baru gitu kisih-kisihnya sebenarnya simple ya untuk dapet temen yang tentu saja kenalan dulu kalau mau dapet temen banyak temen baru yang banyak itu kita harus kenalan kapal kapal rai keli kapal rai keli kapal berlayar itu sudah akan berlayar itu tidak ada yang mau melayarkan itu tidak ada yang mau siapa yang mau melayarkan kapal itu enggak ada yang ada yang tolong ya jangan ya celak 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 itu apa disini ada kaca iya disini ada kaca disini ada kaca oh dia sama enggak toh untuk itu sebenarnya aku no comment karena apa yang jadi yang jadi apa ya yang jadi papahnya siapa guys ada kalau boleh tahu nih emang gitu enggak sih kalau perkampalan tuh unsurnya ada mama satu papa satu enggak kuat gue mau kekuat przek complement kekuat apa yang apa 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 ini panggah kamu 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 terima kasih sekolahnya kak glum maka gitu ya guys intinya maaf 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 kita bahas apalagi ya eh by the way guys soal IDN live itu aku emang gak bisa IDN live aku emang dari awal tuh jadi aku tidak menjalankan challenge itu emang gak bisa dari awal saya juga gak paham kalau dia gak mau kalau IDN gak mau kalau IDNnya gak mau emang gak tau gak bisa emang ngeloding terus gitu loh jadi aku gak menjalankan challenge itu jadi aku memilih untuk showroom sr aja udah aku tuh pengen sr besok sih guys tapi kayaknya besok aku tuh gak bisa sr sih soalnya aku kayak akan bermain dengan dunia aku sendiri takutnya malah kecapean kalian tahun baru kemana guys aku tuh sama keluarga aja lah sama mami, papi, dan kelly bandung oh tau gak sih guys aku dikasih tugas tau sama kepala sekolah aku masa orang liburan dikasih tugas ya masa gini katanya kepala sekolah aku aku disuruh buat surat semacam cerita gitu lah cerita panjang perjalanan aku dari pokoknya perjalanan aku selama liburan gimana aja rasanya gitu jadi dari saya ke Cina sampe saya ke Vietnam atau bahkan sampe saya ke Indo saya disuruh ceritain jadi nanti suratnya dikumpulin ke dia aku juga pas dikasih tau sama wali kelas aku kayak kenapa tuh pak kenapa jenisnya doang ya gini nih pak orang kok liburan boleh-boleh aja pak kok saya harus nulis gitu pak gitu jadi nanti aku cerita deh sebenernya gampang sih tinggal ceritanya cuma malesnya itu adalah ngepiknya aku mau kerja di rumah aja aku gak mau kerja di sini kipsek minta oleh-oleh pak nanti saya masukin orangnya disini ya pak saya kasih tau pak nanti apa coba yang gak dikasih tau deadline lah kapan tapi yang pasti kalau sudah saya masuk sekolah pasti akan ditagih gitu jadi ya palingan aku buru-buru sih ngerjainnya yaudah sih tinggal cerita doang tapi males aja gitu kayak enggak aku tidak butuh joki karena aku gak suka ngejoki sih aku tuh ini ya aku akan mengerjakan kalau gak mepet deadline lewat deadline yang penting saya ngerjain sendiri gitu ya aku pas meser 1 ada beberapa tugas yang selalu lewat deadline gitu jadi kayak ya untungnya guru-gurunya maklum ya karena dia tau aku JKT kan tapi ini tapi syaratnya adalah aku harus ngecat mereka duluan jadi aku bilang ke guru-gurunya pak bu maaf bu gak waktunya saya izin untuk tugas ini saya mengumpulkannya di hari ini nih nih lewat dari batas deadline apakah bisa apakah gue kalau gak boleh ya saya kerja sekarang enggak pas aku gak bilang kalau gak bolehnya tapi aku kalau gak boleh ya aku kerjain sekarang kalau gak boleh eh kalau boleh yaudah aku kerjain nanti-nanti tapi ya guys ada tau beberapa guru aku yang cewek-cewek gitu kayak mereka aku cek tapi mereka gak jawab tapi kemarin tuh gini ada cerita satu cerita pas aku mau ngomongin tugas fisika emang guru-gurunya nih gak mau ngomong lah ini pokoknya aku udah ngecat dia gitu kan tentang tugas aku bilang aku nanya bu di pelajaran fisika saya ada tugas yang kurang gak bu gitu kan biar maksudnya jangan pas udah mau abel rapat malah dia nagih-nagih ke wali kelas aku terus wali kelas aku malah nagih-nagih ke aku aku maksudnya kayak gue udah nanya dari awal tapi kok lo baru ngasih-nagih pas sekarang gitu terus aku tanya tuh ke gurunya tapi gak dijawab sumpah gak dijawab gak dijawab sama dia gak dijawab sumpah-sumpah gak bu tapi besoknya ada pelajaran fisika dia nanya ke aku kayak gini Risa Risa kemarin kamu ngecat saya ya gitu kayak iya bu terus abis itu gurunya bilang dia cuman kayak oh iya saya udah liat lah bu kalau udah tau ngapain 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 sumpah gitu pokoknya kayak bu kalau gitu dia apalah woi woi gitu terus aku tuh sumpah ya aku tuh kayak untungnya aku lagi gak bad mood pas disitu jadi kayak aku ngeladeninya ya dengan suka dan ceria tentu saja gitu kayak ibunya kan bilang iya saya udah liat terus kayak oh iya bu untungnya aku gak bilang kenapa gak dijawab bu gitu kan tapi kayak ibunya kayaknya kalau aku ngomong kayak gitu terlihat sangat amat beraka jadi udah abis itu udah selesai dia dia pergi aku juga pergi terus ada juga tuh itu kan guru fisika ya kalau guru matematika baik sih jadi ada dua kan aku matematika wajib sama matematika minat eh teman jadi krom ya lagi ngom satu satu dua satu dua satu dua satu dua satu dua gitu jadi kan kalau matematika minat itu gurunya tuh baik banget sumpah aku gak bohong emang gurunya tuh yang kayak lovely banget yang kayak lemah lembut kayak iya risa gitu kan jadi pas aku MTK aku nanya tuh ke gurunya juga bu maaf mengganggu waktunya saya boleh tanya kalau untuk matematika wajib apakah ada tugas matematika wajib apakah ada tugas saya yang kurang atau ulangan atau penilaian yang saya belum susulan gitu kan gue nanya terus dia langsung jawab dia face respon banget aku suka banget terus dia kayak bilang ya apa ya waktu itu ya pokoknya ada sih terus dia bilang kayak ada risa nanti kamu susulan di hari ini aja ya apa dia jawab nanti saya cek lagi ya gitu pokoknya dia jawabnya cepet dan emang jelas gitu loh kan memastikan banget nah kalau untuk yang matematika minat itu dia gak jawab aku juga tapi pasti esok harinya juga dia gak nanya sih maksudnya dia gak kayak sinis gitu enggak cuman aku tau pasti dia tuh ngeliat chat aku tapi ya emang dia gak mau ngebang pusing dong bang tapi ya aku tuh paling aku tidak suka ber hubungan atau bermasalahan dengan guru-guru yang seperti itu jadi memang kalau emang aku udah tau sifat gurunya kayak gitu yaudah aku biarin dibanding aku malah kena masalah sama dia kan jadi emang aku gak mau deket sih lebih banget lebih tepatnya kayak aku gak mau deket-deket sama guru yang udah ngeliatin kayak agak agak ya agak seperti gimana gitu lah bukan-bukan banget jadi aku emang gak mau deket dengan guru yang seperti itu kecuali kalau gurunya lucu gurunya tuh suka ngelawak atau dia emang kayak easygoing sama anak-anak muridnya wah itu itu jelas itu mah seru banget pasti kalau dia janggobrol eh aku aku juga punya guru olahraga dia itu sebenarnya udah berumur banget sih bener-bener udah berumur yang sekitaran umur 50 kali apa 60 aku juga gak tau sih pokoknya udah tua udah kakek-kakek maaf dia pokoknya tapi dia itu bener-bener se easygoing gitu sama aku bener-bener sampai nilai olahraga aku tuh 100 semua aku ngobong pas awal aku masuk 91 itu masih 98 95 aku udah aku inget banget nilai aku tuh 98 95 100 udah gitu emang pas awal tuh aku gak deket sama dia tapi semakin kesini semakin semester 1 belakang tuh aku deket banget gara-gara aku mikir oh ini gurunya sepertinya sangat amat kalau dideketin tuh kayak bener-bener welcome banget gitu loh terus yaudah deh aku kayak jadi 100 semua tuh pas kebelakang kebelakang gitu jadi 100 semua terus dia juga suka dia tuh juga suka apa ya suka untuk apa sih namanya bercerita jadi dia emang kayak dia tuh pernah cerita katanya pokoknya gimana ya ngomong ya oh dia pernah cerita kisah cinta dia tau lucu banget sebab aku ngomong dia pernah cerita katanya istri dia yang sekarang itu bukan pacar dia yang dulu dia suka banget gitu katanya jadi pacar dia yang dulu dia suka banget tuh harus berpisah sama dia gak tau karena apa ya ya pokoknya sekarang istri dia adalah orang yang tiba-tiba ketemu tanpa sedisengaja jadi kayak itu jadi istri dia sekarang gitu loh kategorinya sih gitu 17 iya sedih ya pokoknya dia tuh juga sering banget cerita-cerita kaku nah dia temen aku juga sih dia juga sering banget cerita-cerita ke temen aku jadi emang kayak dia juga emang easy going dengan anak muda anak muda gitu lah emang orangnya gitu baik tim istri iya dong harus istri lah yang didukung aku punya cerita apa lagi ya oh guys tau gak sih pas aku di bandara itu tiba-tiba ada yang mengenali aku tau padahal itu aku ke bandara tuh pagi banget baru sepagi buta itu terus kayak eh kaget tapi seneng ya kemana-mana jacket itu udah dikenal banget pasti itu kalian ya kemarinnya apa aku ya 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 oke sebenarnya sebenarnya abis ini aku ingin tidur dan aku ingin mematikan live-nya jadi kita akan ketemu di live-live berikutnya ya semuanya tungguin aja live-live aku pasti aku akan live lagi ini aku baca gift-gift dulu deh aku bacanya dari nomor 50 ya 50 mana nih 50 50 ada kak leon 49 ada kak badel 48 ada kak arif 47 ada kak pinkan 46 ada kak ref 45 ada kak okazoi oh ada ini guys eh mana sih ada disco dari kak sultan amanda kamu kak sultan kamu GG banget OMG hello tadi sampai mana guys 45 ada kak okazoi 4 ada kak pung 43 ada kak arafi 42 ada kak arfian 43 ada kak abdika 42 ada kak geovani 41 ada kak ci 42 ada kak vien 39 ada kak aska 3 mana sih guys tadi sampai mana 38 ada kak kulbet kulbet pasti kamu temen aku ya 37 ada kak fero 35 ada kak bagas 35 ada kak sion 34 ada kak taufik 33 ada kak nupil 32 ada kak rizal 31 ada kak mika 30 ada kak jevan 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 9 ada kak anisa 8 ada kak bagus 27 ada kak ulhak 26 ada kak penikmat dangdut 25 ada kak aria 24 24 ada kak sobat halu 23 ada kak asagia 22 ada kak acima coyur ada kak fredo 24 ada kak indah 29 19 ada kak woy gue pencet tadi sampai mana eh saya mana tadi 18 ya 19 ada kak justin 17 ada kak subex 16 ada kak pani pani 15 ada kak ajdan 23 ada kak glun terus ada kak marlo 11 ada kak bagus 10 ada kak aldi bagus 9 ada kak wilhelm 8 ada kak front ninel 7 ada kak rajun 6 ada kak alu 5 ada kak kanina oke li oh shi boleh seperti itu 4 ada kak samuel 3 ada kak ken 2 ada kak njad dan mvp hari ini adalah kak sal bah mvp bah mvp hari ini adalah kak sultan amanda kamu gg banget kak sultan cermi baby itu mvp setiap sr asyik kita lagi kak sultan jadi terkenal niche oh iya belum ss brok rapi dulu oke guys let's go screenshot woy ramut yang benda iya kok udah kalung ya kalungnya tuh kalung Olaf kalung apa sih tanduk oke ss ya 123 123 gimana 123 ah udah oke dadah semuanya terima kasih ya untuk hari ini good night semoga besok bisa menjalankan harinya dengan sangat lancar semoga oke bye bye semuanya aku salam dari kapten untuk hari ini terima kasih sudah menemani kapten untuk showroom semoga di hari berikutnya kapten bisa showroom amin oke bye bye love you but just don't catch my eye tell me baby do you acknowledge me iya aku belum eno guys